Intro Oke ketemu lagi sama gue Harun Smarvina Nah saat ini kita lagi di Cool Line Lite Cool Line Lite itu posinya di Prestige Motor Cars Dia di lantai 2 nya Jadi kita mau pasang kaca film BMW seri 7 itu sebelumnya kaca film nya 80% Gue sih jujur ya lebih suka gelap Gue lebih suka privasi di dalam itu lebih dapet Cuma mata gue kayaknya gak bisa dibohongin Jadi kalau nyetir malam Nyetir malam aja gue udah susah Ada mobil hadapan-hadapan sama gue Lampunya itu agak berpendar gitu cahayanya Kayaknya sih mata gue udah mulai mungkin silinder atau gimana Jadi kalau mundur atau keluarin mobil Gue harus buka kaca Itu kayak ganggu banget Akhirnya gue lepas lah Kaca film nya Bukan gue lepas ya Gue berencana untuk ganti kaca film nya Seperti yang Mercy SL itu kan dia pake Cool Line Lite juga X40 Kalau gak salah X40 itu sekitar 30% Jadi gue gak mau terlalu gelap Tapi juga gak mau terlalu terang Dan gue pengen adem di jalan Jadi terang banget Terang banget Ya enak sih pandangan visual gue jadi bisa ngeliat kemana-mana Cuma jadinya gue udah kayak Aquarium di dalam itu Kelihatan banget sama orang gitu loh Gak nyaman aja gue nyaman Bukan berarti pengen diliatin Enggak Tapi kan keliatan banget lah Dan pas waktu keperjalanan gue dari rumah Kesini Itu panasnya minta ampun Pol Pol banget Apalagi kan sekarang udah lama gak Hujan ya lagi musim kemarau Jadi panasnya berasal banget Waktu gue pake SL Itu tuh adem banget waktu kulenat pake kaca film itu Dan Itu juga gak terlalu Terang banget Tapi juga gak terlalu gelap Cuma pas banget di gue Nah makanya di seri 7 ini gue mau pake Kaca film yang Sama dengan SL Nah habisin nanti gue mau ke Interior juga Mau beresin Semua yang di trim-trimnya itu kan pada Parah banget Jadi mungkin gue mau gue beresin buat persiapan IMX Kemarin kan habis ngesol Sana sih Jadi fittingan bodi-bodinya itu gak pas Jadi gue Apa ya Gue tambah Plat lagi Daging lagi Karena kalo misalnya dikencengin Udah nempel Antara bodi dan Fender dan bumper Jadi kayak ditambahin dempul sedikit Ditambahin plat sedikit Supaya Keliatan lebih rapet Jadi gapnya gak terlalu keliatan Ya pokoknya nanti kita ikutin lah Hari ini banyak banget Kenjolnya gue habis dari sini Mau ke interior Ketempatnya Om Rudy Auto Trend Habis itu nanti mau ketemu Belkot juga Mau ada ngobrolin Sesuatu Oke ikutin terus ya Terima kasih telah menonton! Nah akhirnya selesai juga Pas banget ada Om Darius Akhirnya dateng juga Dateng juga Ini beberapa kali Ulang terus soalnya Akhirnya bisa kesini juga Kemarin banyak Ada beberapa trouble Jadi gak sempat kesini Kayaknya emang kemarin Agak-agak Banyak trouble Kita enggak Kaca film kan sempat Ketahan Pengirimannya Ada masalah Pas Tiba-tiba Nyampe Mobil yang masalah Jadi Pas hari ini Dua-duanya sama-sama bisa Barang udah ready Itu kemarin udah keburua Lepas Om Iya Lepas Lepas stiker Waduh Barang belum dateng Iya pas dateng Pas dateng Mobil ini Problem Pas di jalan kesini Panasnya minta ampun Nah ini akhirnya selesai juga Ini kita pake Titan X 30 Eh Titan X Kodenya tuh X40 X40 Jadi 40 itu Kita bisa bilang 40% disini Jadi Ini biasanya dipanyak Kalau customer kita Banyak pake di kaca depan Karena Gak terlalu terang Gak terlalu gelap Oke malah sampingnya lebih gelap Jadi Biasa kalau samping Pake 60% Atau 80% Biasa mereka pake Kalau disini Banyakkan yang laku 80% Karena panas kali ya Bukan panas Karena mereka mau Lebih privacy Nah untuk tipe Titan X Itu clarity nya jernih Jadi kayak mas pake ini Mungkin di dalam Kayak gak ngerasa Pake kaca film Karena dia punya clarity jernih Jadi buat malam tuh enak Iya iya Bukannya Sebenernya semua kaca film Dari dalam Pasti lebih terang Cuman bedanya Clarity Ini kayak SL persis kan ya Iya ini kayak SL Jadi waktu itu sempat kita Lagi bingung nih SL itu kan X40 Iya iya Dulu sempat kita gak masukin lagi Iya Rupanya Liat market sini Rupanya kaca depan Orang lebih prefer X40 Dibandanya X30 Karena kalau mau gelap Mereka lah banyakkan pake X60 Eh X X20 X20 itu 60% Jadi mereka kalau mau gelap Langsung depannya X60 Gak usah nangu-nangu Gak nangu-nangu Sementara Anak mobil kan pengennya Terang atau gelap? Agak diantara Iya Between ya? Biar jaksel banget ya Between Jadi tetep masih enak Masih Masih Jadi ini masih bening Ngehalang silo matahari kalau siang Ademnya pasti adem gitu Jadi masih tetep slightly keliatan Interior keliatan Tapi gak terlalu Manis lah Om ya Jadi kalau terlalu terang kan Orang kan sekarang kan bersih banget Clean Gitu jadi bersih Pake clean Kita di siang silo Silo Walaupun adem tapi silo Iya Kalau ini kan masih Ya soalnya kan masih bawa Anak istri di belakang Kalau terlalu clean kan Iya Gak kurang-kurang Preversinya agak kurang gitu loh Ini kan ini juga ada blind kan? Oh iya Iya Ntar bisa ditutup enak Iya ada cray nya kan Ada cray Jadi bisa Bisa lebih Pokoknya ini sama ke SL Warnanya disesuaikan Mas Harun kemaren Udah tinggal pake Tinggal nunggu kering Jadi sekarang sedikit masih ada bebayang air Iya Pake aja terjemur 3 hari lah Yang penting jangan diturunin Eh bro Kalau gak salah Semakin lama kita pake Dia semakin terang gak sih Om? Enggak sih Apa sama aja Tapi biasanya kalau beberapa Agar sedikit lebih terang gak? Bukan lebih terang Makin lama dia mungkin Agak sedikit jadi Clarity nya turun Clarity nya turun Itu kalau udah tua di atas 5 tahun Biasanya Kadang kan kejemur UV Ke matahari dia nahan UV kan Jadi Pasti Kalau Kita bilang Namanya Makin lama mungkin dipake Pasti Performanya turun lah Iya sih Iya Jadi kita rekomendasi pake ya 5 tahun Jadi walaupun kalian pake kacak bilang Terus bagus apapun Tetep ya kalau bisa ya Jangan dijemur juga Iya Pasti Pasti panas juga ya Om ya Kalau mau gimana juga Jadi gini Kaca film yang dingin itu Maksudnya Spek tinggi Kan dia dingin nih Iya Jadi kalau kena matahari Mobilnya keluar dari sini kan Gak terlalu panas nih Ruangan gini keluar Kena matahari Pasti kita gak panas Kalau dijemur Pasti panas Masih panas Karena kacanya panas Bodynya panas Cuman pas kita nyalain AC Lebih cepet Panasnya keluar Karena Panas yang baru masuk tuh udah ketahan Sudah ketahan Heat injection nya ya Heat injection nya tinggi Ini heat injection nya sampai 98% 98% Gokil ya Om ya Iya 98% Jadi Ini tipe Kaca film Bukan Kalau gue bilangnya Ini tipe gue Harun banget Yoi Gak bercanda SL sama ini juga sama Soalnya Gue suka Karena gue udah puas sama yang itu Makanya kemarin maunya yang sama kan Makanya kita langsung kirim Gitu Jadi Makasih banget ya Sama sama Ini persiapan buat IMX loh Hari ini Mau Ngurusin interior Pada pecah-pecah tuh dalemnya Iya tadi udah liat Karena kaca filmnya Gak bagus sekali Tau sebelumnya Umur lah Kaca filmnya mungkin dulu juga udah Pemurungnya turun Sering kena matahari Kan kita tau Mobil Eropa Mobil Jepang yang kayak Lexus tuh Problemnya sama Karet-karet Saya juga tuh Karet-karet dashboard ganti semua Pemur Umur Karena emang dia gak Gak spek untuk asinya Ini mau ngomongin mobil kan Ngomongin gue kan Umur ini kan Kita kan harus umuran Ini sama Ini sama Oke Om Darius Thank you banget ya Makasih banget Sampai ketemu lagi di IMX Bentar mungkin Berapa S91 ya S91 Di Venom sama Polenline Jadi ketemu lagi di IMX Daaaah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax